Bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia tentunya mempunyai target yang tinggi untuk mendulang kesuksesan di Piala Dunia U20 2023. Salah satunya yang menaruh harapan adalah Presiden Joko Widodo yang menargetkan Timnas Indonesia lolos masa grup Piala Dunia U20. Ada pun Piala Dunia U20 2023 ini digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Diketahui total akan ada 24 negara peserta yang berkiprah di Piala Dunia U20. Namun hingga saat ini sudah ada 14 tim yang lolos termasuk Italia, Uruguay hingga Brazil. Sebagai orang nomor satu di Indonesia yang juga selalu antusias terhadap sepak bola, Presiden Joko Widodo menargetkan skuad Garuda mendapatkan hasil yang maksimal. Ada pun target dari Presiden Joko Widodo untuk Timnas Indonesia U20 itu disampaikan oleh Menpora Jainuddin Amali. Presiden Jokowi disebutkan oleh Menpora Jainuddin Amali sudah tahu dengan lawan-lawan Timnas Indonesia U20 yang bakal berlagak di Piala Dunia U20 nanti. Untuk itu Presiden mematok target tak muluk-muluk. Anak asuhan Sintayong nantinya harus bisa keluar dari fase grup. Lebih lanjut, Menpora Amali cukup optimis. Harapan dari kepala negara bisa tercapai. Sebab perkembangan skuad Garuda muda mengalami peningkatan di bawah komando pelatih Sintayong. Kemudian juga ditambah dengan pemain naturalisasi nantinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!